di mana pengen ML di pinggir pantai kalau bahasa Jaksana living together ya iya kumpul kebohong ya udah nggak usah berlama-lama langsung aja kita panggil bintang tamu yang ini kalau lu lihat nih lu nontonnya malam lu jadiin bahan udah datang di studio kita sambut ini dia tamunya siapa tamunya ya kan gue megang kunci disini aku kamu ya udah Anissa apa kabar sekarang gantian biar gue yang nanya-nanya dia karena gue yakin temen-temen yang nonton aduh kalau anisannya orangnya seperti apa itu ini adanya gue menggunakan Nisa ikan itu sebelum ngobrol dulu ngobrol sama siapa anak gue udah rusak nah ngomongin soal segel udah rusak ini menarik ya kapan dirusak Eh bener-bener ini gue pengen tahu sih kehidupan Anissa al-Atas pada saat masih muda ini kalau ngomongin soal masa mudanya seorang Anissa al-Atas mungkin temen-temen ada yang emang dunia lu tuh backgroundnya apa sih sampai akhirnya lu bisa terjun kalau gue pribadi nggak pernah kepikiran untuk menjadi seorang entertainer ya baik itu dulu kan sempat jadi host main FTV sinetron bahkan lu sampai sempat gue punya program di trans juga awalnya semuanya itu kecempurung aja tanpa memang kan ada kalau sekarang aku pengen jadi artis gue pengen jadi orang semua tahu gue enggak gitu jadi ya betul aku itu pekerjaan aja sudah gitu kalau memang tak kenal ya mungkin itu memang bonusnya rezekinya disitu selama pengalaman lo di dunia entertain Nis gue pengen tahu sih kayak pengalaman lo yang bikin lo kayak chinwalk atau apa segala ada gitu-gitu gue pribadi sih nggak pernah chinwalk ya lu penamain sama siapa deh banyak maksudnya kalau ditanya pernah sama siapa banyak gitu ya di mana menapa sih nih yaitu FTV aku pribadi tidak pernah tapi pernah di satu kondisi ini artis juga artis FTV gak sengaja jadi ceritanya gue mau collecting juga masih collecting gitu aja udah deh sebelum kita ini kita ketemu dulu ya ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol Ndn ya udah jadi deket-deket-deket makin intens BBM ya udah sempet ngetek-ngetek nama gue di pet tapi gue nggak pernah ngeteknya segala macem gitu kan aku akhirnya jadian kan jadi-jadian berapa lama itu enggak lama bener-bener nggak lama karena berapa lama saat itu enggak lama sih sebulan sebulan ngapain aja ya ya kan ya begitulah ya ke abis ciuman pasti berlanjut eh aku ke apartemen kamu ya gitu Oh ya paham lah ya kalau 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 itu ke apartemen apartemen nanti-nanti oke pasti penasaran kan nanti gua nggak banyak orang juga yang tahu tentang kehidupanku karena memang aku nggak pernah yang posting atau ngombor-ngombor kehidupan pribadiku gitu di di media sosial atau mungkin Anissa dan gua tipikal orang yang pamer kerjaan gunanya apa biar orang ngeliatkan nah itu 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 salah satu trik supaya kita dapat jawaban ya buat teman-teman kalian pasti ngiri kan dengan saya disini gue nih bisa ngeliat Anissa secara-cara dari kamar di kamar ada-ada event of R lah pokoknya bisnis lu menjadi single parents kan kan namanya manusia iya kan lu lu sebagai single parents lu apa siasat lu kayak ketika bohonglah nih kalau lu nggak punya rasa nafsu dan lain-lain ya lu gimana Nis gue rental ya macam-macam ada self-service self-service kan juga macam-macam tuh sempet juga gue ngejalanin satu hubungan dengan seseorang gitu kan jadi ya udah kejadian pacaran 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 berapa lama eh lumayan lah lumayan sekarang masih sampai sekarang Oh berarti aman lah ya gue pribadi gini saat memutuskan untuk menjadi single parents itu tuh dunia terasa beda banget tapi gue fokus gue gimana caranya gue bisa bekerja cari uang di fokus sama karir gue ya untuk anakku untuk hidupin anak gue gitu ya semuanya gue yang handle sendiri bisa dibilang ya udah enggak enggak yang hyper juga biasa aja kalau ketemu tandemnya yang oke ya pasti oke nah gue masuk ke situ memang ketika ketemu ketemu tandemnya oke pasti akan menjadi yang agresif agresif sih ya bener-bener tuh Anissa adalah orang yang agresif guys jadi kalau temen-temen tergantung kalau gue kan makmumnya tergantung imamnya aja keren tapi sarang gimana oke oke udah orang sini kalau misalnya orang Arap banget udah pernah nah ini ini menarik-menarik coba coba gede emang gede maksudnya kayak kayak enggak cuma gede secara itunya ya maksudnya Arap bukan image yang main setnya orang tuh kalau harus pasti gede-gede pasti memang kebetulan saat itu gue dapat pasangan Arap ya gede tapi Nis pada saat lu pengalaman sama orang Arap gue berapa lama sama dia setahun ada setahun gak sih hampir setahun kepuasan batin terjamin karena itu gede ya satu orangnya baik terus cacingnya tuh bener-bener iya bener-bener kalau dibilang terpenuhi ya sangat terpenuhi gitu kan tapi Hai buat gue tuh itu aja dipatokan juga gitu Oh ya kenapa cowok yang ganteng ke banyak yang ikutan banget itu ganteng banget ya tapi kalau nggak ngerasa nyaman dia nggak ngasih lebih kenyamanan sama lo itu tetap aja ganteng itu akan jadi minus musik pacaran sama ada cowok udah ganteng pajir enak juga gitu terus intinya bahwa semua itu tuh nggak jadi jaminan nah ini kalau tadi ngomongin pengalaman nggak enak lu gara-gara dapat pasangan yang ribet ya itu kan pengalaman enggak enak ya berarti kan memang pasti gue yakin banyak lah di luar sana yang ngerasain hal serupa kayak lu kayak gue gitu bukan pacaran sama Sarah udah lama nih berarti mbak juga sih lumayan lah tapi dia di Jakarta eh mana sih lu ngomongin yang mana sini udah ada berapa sih sebenarnya iya 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 nah ini ngomongin soal pasangan lebih suka yang muda atau yang lebih tua dari lu nah kalau gue sebenarnya enggak berkara muda atau tuanya tapi suka banget sama cowok yang pinter wah masuk kriteria lagi nggak tahu kenapa kau kalau gua ngeliat cowok pinter smart smart ya oke fisik number sekian sih ini enggak nggak pacar gue deket sama orang ya emang pinter banget nih kalau dia lagi ngomong itu gue rasanya kan aduh gue gini orang pinter karismanya tuh dapet betul-betul dari pembawaannya kelihatan kan banget jadi ada beberapa kategori nih menurut gue ya menurut gue ada cowok-cowok yang memang humoris gitu aja gitu gue tuh tiba-kalo suka yang nanya-nanya banyak hal yang random gitu tuh dia bisa jawab gitu ya apapun itu tapi tapi nggak jadian deket doang sempet deket aja ternyata dia juga ah ini playboy gitu deh oh saya dimana-mana ya tapi lu itu nggak pernah nggak kayak ada di momen gimana kayak lu sama orang mungkin enggak ada status atau apapun tapi ya kalian kontak fisik pernah itu kejadian FB berarti kan ya enggak baper gak enggak sih biasa aja nah itu itu bagus sebelumnya gue gue pernah ngerasain baper enggak maksudnya sempet merasain baper tuh sayang banget sama orang gitu tapi gue nggak dapet feedbacknya berapa lama enggak lama jadi cuma kayak yang memang stranger enggak nih dia enggak sih lu kenal kenal chatting-chatting aja biasa tapi ketika ketemu ya udah saling tahu iya kan bukan peta saling tahu akan kebawah kalau suasana iya itu itu orang kalau udah baper tuh rese nah itu dia minta lebih dari porsinya kan gitu loh jadi ada aja tingkahnya tuh orang-orang rese kayak gitu Iya sih bener-bener itu paling malas diresain sama pasangan dirimetin atau enggak dia masuk ke urusan pribadi gue gitu terus berusaha untuk lebih dalam lagi gua nggak suka mungkin kalau perempuan perempuan lain di luar sana ada beberapa perempuan yang kalau dijemput sama pasangannya di jatuh happy kalau gue enggak lebih senang sendiri ya sih rimput aku sendiri memang sudah terbiasa dengan dengan kesendirian gue itu berjuang sendiri gue jalanin sendiri semuanya gue sampai ngomong gini lo kalau mau nafkahin gue jangan batinnya doang kalau bisa kalau berani lahir batin gua bilang gitu kalau cuma buat gitu doang buat gue itu nggak penting